Nabi SAW bersabda Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum Dalam riwayat Abi Dawud dari sahabat Ibn Umar radiyallahu anhuma Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum Barang siapa yang menyerupai satu kaum Maka ia termasuk dari kaum tersebut Barang siapa yang menyerupai satu kaum Maka ia termasuk dari kaum tersebut Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahu ta'ala Beliau menjelaskan hadith ini Bahwa terkait dengan Makna yang ada dalam hadith ini Barang siapa menyerupai satu kaum Maka ia termasuk dari kaum tersebut Minimal keadaannya Atau keadaan orang yang menyerupai Itu bisa sampai kepada kekufuran Bisa sampai pada keluar dari Islam Ya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Waman yatawallahum minkum fainnahu minhum Barang siapa yang loyal kepada mereka Sesungguhnya ia sama dengan mereka Dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 Barang siapa yang loyal dengan mereka Maka sungguh ia termasuk dari mereka Ya ayat ini juga Ditafsirkan dengan hadith tadi Manta syabbah habi kaumin fa huwa minhum Barang siapa menyerupai satu kaum Maka ia termasuk dari mereka Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini Tasyabbah secara mutlak Dalam segala sisi Menyerupai mereka Dalam segala sisi Ini bisa sampai kepada kekufuran Berbeda dengan Seorang yang menyerupai mereka Dalam sebagian dari Sisi kehidupan mereka Kalau menyerupai pada sebagiannya Maka ia pun Jatuh di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Tetapi tidak sampai kepada kekufuran Sesuai dengan Tasyabbah yang mereka lakukan Ketika itu tidak Secara menyeluruh Dalam tasyabbahnya Selamat menyerupai